Halo guys, balik lagi nih bersama Mr. Share ID Kali ini Mr. Share masih mau ngajak teman-teman buat nyari makanan yang enak-enak di Tanjung Duren Ini Tanjung Duren part 2 lah ya Kita mau ngajak teman-teman makan Sob Duren 88 sama Soto Betawi Bangnawi Oke deh Nah pertama-tama Mr. Share mau ngajak teman-teman buat makan durian Nah kadang kan kalau kita mau makan durian, beli buah durian sendiri Kayaknya gede banget ya buat makan sendiri atau berdua Nah solusinya sih yang paling pas beli Sob Duren aja Dengan harga cuma Rp18.000 Kita udah bisa makan durian yang enyangin dan enak pastinya Nah untuk lokasi Sob Duren 88 ini letaknya gak jauh dari tempat makan nasi untuk yang kemarin tuh Depannya Bu Nani juga Oke lah, let's go kita kepoin Gimana sih rasanya Yuk Nah ini guys penampakan Sob Duren ya Ini gue pesen Sob Duren Super Bowl Dia tuh udah komplit banget Macem-macem isinya nanti gue jelasin lah apa aja Hmm, bikin iler gak tuh Halo, what's up bro, gue iler Hari ini Mr. Share ID mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Tanjung Duren Ini part 2 ya Kalau sekarang Ya, makasih mas Kebetulan gue sekarang lagi ada di Sob Duren 88 Ini tuh di Jalan Tanjung Duren Letaknya itu ada di seberang Ada Soto Padang Ajo Ramon Nah itu seberangnya Atau Nasi Kulit Syurga Nah Sebetulnya Sorry guys Sebetulnya gue udah sering sini sih Biasanya gue pesennya itu Sob Duren Almond Nah kali ini Karena gue gak take away makan disini Ini gue nyobain yang Sob Duren Super Bowl 88 Nah Bisa dilihat Oke Nah ini tuh ada apa aja sih disini sih Nah Ini yang gue suka dari Sob Duren 88 ini tuh Guri ya Guri enak Nah Disini bedanya itu dia Ada kelapanya Nah ini yang paling beda nih Yang bikin beda nih Ini juga Sudah Durennya Legit Terus tambah gurinya dari kelapa Nah disini tuh topping dari Super Bowl 88 itu ada Kelihatan gak kun? Ada Almondnya Nah ini ada Almondnya Ini ada Bubble Terus ini daging duriannya nih Daging duriannya nih Kotak-kotak begini Yang kuning ini ada Egg Pudding Egg Pudding Yang hitam ini ada Grass Jelly Sama yang ini ada Red Bean Ada kacang merahnya Oke ini Ini untuk Makanannya ya Sob Durennya Gue juga mesen satu lagi Gue penasaran nama Kopi Duren Nah Kopi Duren seperti apa sih? Biasanya gue tuh kalau minum kopi tuh yang Yang biasa aja kopi hitam sama kopi susu kan Nah ini gue pengen cobain Kopi Duren Nah kira-kira penasaran nih rasanya kayak gimana Tapi sebelum gue ngopi dulu Gue cobain ininya dulu ya End course-nya nih Oke Ini dia Dibawah dari toppingnya ini tuh Es serut Es serut yang halus Jadi rasanya tuh rasa geruntulan dari esnya Terus crunchy-nya dari almond Itu nyatu guys Nah sekarang Gue cobain daging Durennya ya Enak banget Sumpah Kalau Kalian yang Obi makan Duren Wajib sih nih Wajib sih nih Karena gue juga Setiap gue ketahun juru Duren Duren pasti gue kesini Dan gue Baru kali ini nyobain yang Super Bowl Biasanya gue selalu take away yang Soft Duren Almond Kayak gitu Karena gue gak tau kondisinya Dia ada Egg pudding-nya Ada grass jelly-nya Atau ciaw hitam-nya Jadi pas lagi kita Makan gitu ada crunchy-clunch Kayak Kayak maris-marisnya gitu Nah itu katanya dari Vla Durennya guys Guys Disini juga bubble-nya tuh Masih kenyal banget Kan biasanya kan Ada tuh kayak bubble-bubble Yang Kalau udah Lama di es kan Suka Crush ya Banyak tuh masih kenyal banget Sekarang kita cobain yang Egg pudding-nya Wah Gue harap Ini Udah manis Dari Durennya Egg pudding-nya tuh gak terlalu manis Jadinya Gak bikin Blenger gitu Sekarang kita Cobain Grass jelly-nya Cincaw hitam Disini ada Kelapanya nih Daging kelapanya Ini yang bikin gurih ini nih Selama gue makan Sobden-sobden tuh Gak pernah ada ini Nah ini ada nih Ini yang bikin Enak bikin gurihnya nih Mantep guys Oke sekarang gue mau Nikmatiin dulu sebentar ya Oke Nah guys Tadi Soup durian 88 Superbowl-nya udah habis Nah sekarang gue mau nyucipin Kopi duriannya Kita nyucip guys Biasanya emang Kalau kebiasaan gue Kalau sebelum Kopi ini Gue pasti Ngirup Aromanya dulu Ini aromanya udah berasa Mereka duriannya nih Enak sih Ini duriannya berasa Tapi gak terlalu yang Bikin enek gitu Jadinya Kalau misalnya kalian disini Gue sih rekomendasiin Kopi duriannya Sama Superbowl Tapi kalau misalnya kalian yang Gak mau terlalu kenyang Soup durian 88 aja Soalnya itu udah Udah enak banget lah Itu udah Rekomendasi gue lah Oh ini udah enak banget Ini tuh Ini tuh Rasa duriannya berasa banget Itu dia gak Machte yang bikin belenger Pokoknya Nah abis makan Sob durian di Tanjung Durian ini Kita lanjut Ke Soto Betawi Soto Betawinya kayak gimana sih Yolah Kita kepoin Oke guys Balik lagi bersama Mr.Sher ID Kali ini Mr.Sher mau ngajak temen-temen Makan Soto Betawi Bangnawi Nah Ini masih di sekitaran Tanjung Durian Ini udah Ya Hitungannya 42 lah ya Karena Kemarin kita tuh Makan nasi utuk Terus juga Barusan makan Durian 88 Sekarang makan yang Seger-seger juga nih Yaitu Soto Betawi Nah ini Soto Betawi gak main-main nih Udah terima penghargaan Dia juara kartu Apa recommended Restoran juga nih Nah Di Soto Betawi ini Yang Kita lihat Kuahnya kental banget ya Kayaknya dia pake susu nih Kita cobain yuk guys Ini sini ada Babat Ada iso Ada kaki Ada daging tentunya Sama Ini ada usus ya Pisau Waduh mantep banget nih guys Ngilir gak nih Ngilirnya nih Kita cobain dulu lah Yuk Oke guys Selamat mamam Aduh Kuahnya gurih banget Sumpah Ini gurih banget Gurih enak Ini belum pake apa-apanya Udah Udah enak banget nih Kalau kita pakein Apa namanya Jeruk nipis Buat menambah rasa gurihnya Aduh-aduh Berai Oke Juara sih Enak-enak Coba pake Tuh Kisahnya Empuk Empuk banget Oke Tadi kan belum pake sambal nih Kita cobain yuk Kalau misalnya kita tambahin sambal Gimana sih rasanya Nah sambalnya Seperti biasa lah ya Sambal-sambal soto Aduk lagi Kalau gue biasanya gue tambahin kecap Biar tambah gurih Oke guys Sambal-sambalnya Sambal-sambalnya pedes Gue sarankan kalau sini yang gak doyan pedes Sambal-sambalnya dikit aja Yang doyan sih hajar aja gak apa-apa Kita cobain kikilnya nih Ini juga kali gigit Ambiar Goktil Sambal ke nasi Goktil nasi pak Cocok 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 Enak juga Yang suka Soto betawi Mantis lah Buahnya tuh Enggak bikin enak ya Walaupun dia kan pake susu Jadi kalau pake susu kan terlalu strong ya Banyak yang gak terlalu suka juga Makanya ganti tanten Cuman susunya ini Gak terlalu yang bikin Ini pas banget lah Empuk semua guys Beneran Dagingnya Babatnya Ini lokasinya sih Kalau dari Tanjung Duren Lebih deketnya sama KFC Terempatan Nah itu gak jauh Dia ada di sebelahnya Apamat Tanjung Duren Utara namanya Nah itu Keliatan kok ada ruko warna hijau Dia disitu tuh Akhirannya juga gede dia Bawa motor Bawa mobil Oke lah Tanjung Duren tuh banyak banget makanan Oke Kayaknya gak habis Kalau cuman buat Sehari Muterin Tanjung Duren tuh Aduh kurang Oke guys gue makan dulu ya Habisin dulu nih Untung masih hangat Udah habis semua Makanannya Soto Nasi Gue rekomendasiin lah Buat temen-temen yang suka makan Soto Betawi Disini oke Harganya juga ya Reasonable lah ya Untuk harga Soto Betawi Ragenya kan sama lah Sekitar 30 ribuan Untuk sotonya Tapi disini tuh Sotonya Empuk Untuk daging Iso Babat Gala macam Lo sekaligian Gagigit Gak perlu Usaha yang terlalu besar lah ya Karena Dagingnya gak ngelawan Ya mantap Untuk lokasinya juga disini Daerah Pusat kuliner juga Ya bisa gue bilang Daerah Tanjung Duren Jadi pilihannya banyak Kalau temen lo atau saudara lo Gak mau makan Soto Betawi Bisa makan Asi Uduk Terus juga kalau mau ngemil Tadi bisa makan durian Sob Duren Jadi Tanjung Duren nih Ya bisa dibilang tempat kuliner yang cukup oke lah ya Surga kuliner Surga kuliner Tempatnya juga parkirannya ya walaupun agak-agak macet sedikit cuman parkirannya ada lah ya Mungkin itu aja yang bisa gue sharing Mungkin nanti temen-temen bisa kasih masukan tempat makan mana lagi nih Mungkin yang temen-temen pernah nyobain dan itu enak Boleh lah nanti di kolom komentar dikasih Tahu tempat yang bisa kita datengin gitu Kali ini Mr. Share pamit dulu Jangan lupa nanti pantengin Mr. Share Ada beberapa video Video kopi Mungkin nanti bisa video gaming juga Ada kuliner juga Makan-makan Jadi ya banyak yang bisa temen-temen ambil deh ilmunya Terutama bikin kopi tuh Jadi kalau temen-temen mau bikin kopi enak murah gitu kan Bisa pandengin video Mr. Share Oke deh mungkin saat ini itu dulu yang bisa Mr. Share bagi Sampai jumpa jangan lupa di like ya Subscribe juga bantu channel inilah buat terus berkembang Ya sharing juga ke keluarga temen yang suka makan-makan kayak gini Oke sampai jumpa Mr. Share pamit bye bye